Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata ketua MPR Zulkifli Hasan, netizen adalah kelompok paling kuat menekan dalam membangun sebuah opini. Itulah kenapa jari-jari Anda penting, jari-jari Anda harus senantiasa dipikirkan dulu mau nulis apa di media sosial. Acara ini dibuat untuk memisahkan yang mana yang terlalu receh, yang mana yang penting untuk dibahas. Kita mulai kata netizen dengan topik-topik pilihan yang sudah dirangkum dalam Viral Flash. Mengisi urutan pertama Viral Flash, pekan ini datang dari kejadian tertangkapnya seorang polisi gadungan oleh tim Cakra Police Response atau CPR Polda Metro Jaya saat sedang melakukan aksinya di Jalan Layang Nontol, Kasablangka, Tebet. Hal ini pun jadi perbincangan netizen, usai foto dan video penangkapan polisi gadungan itu diunggah oleh akun Instagram Traffic Management Center Polda Metro Jaya minggu 15 Juli lalu. Terdapat dua unggahan yang menjelaskan petugas menangkap polisi gadungan itu. Unggahan pertama terlihat foto seorang petugas yang sedang berhadapan dengan polisi gadungan dan identitas sang pelaku. Sementara pada unggahan kedua, akun Instagram TMC Polda Metro Jaya ada video yang memperlihatkan petugas menginterogasi sang pelaku. Tak hanya itu, akun Instagram Ad Ndoro Bey juga membagikan foto polisi gadungan yang terpantau sedang memberikan hukuman pada seorang pengendara motor. Saat ini, si polisi gadungan, Yosef Anugrah, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses hukum. Di urutan kedua Vialfas, ada sebuah video yang memperlihatkan pembantaian terhadap ratusan buaya oleh warga yang beredar dan membuat heboh netizen. Belakangan diketahui, pembantaian 292 ekor buaya terjadi di penangkaran Kelurahan Kelamalu, Kecamatan Mariat, Kabupaten Sorong, Papua Barat. Hal itu dikarenakan warga kesal terhadap pihak penangkaran yang tidak memperhatikan buaya hingga menggigit korban yang bernama Sugito. Di Jagadmaya, viralnya peristiwa ini bermula dari akun Facebook bernama Saputra Arief yang mengunggah beberapa foto dan video terkait pembantaian ratusan buaya. Menempati posisi tiga viral flash, seiring para siswa yang kembali ke sekolah di tahun ajaran baru mulai Senin kemarin, ada tagar hari pertama sekolah yang langsung trending di Twitter dan sudah lebih dari 6.000 netizen yang mengunggah cuitan dengan tagar itu. Banyak netizen yang justru sudah lulus sekolah yang menggunakan tagar itu untuk mengunggah cuitan-cuitan nostalgia yang kocak-kocak. Selain tagar itu, ada juga hal lain yang juga viral di media sosial, yaitu momen ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah sejak dini hari hanya untuk berebut bangku paling depan. Kempat di viral flash, pemilu legislatif atau Pileg 2019 akan dihiasi wajah-wajah cantik para artis yang maju jadi caleg. Mereka bernaung di sejumlah partai politik. Ada yang berpindah partai politik, ada yang tetap setia di partai lama untuk kendaraan maju di kompetisi Pileg 2019. Banyaknya artis yang maju jadi caleg tergambarkan saat sejumlah parpol mendaftarkan nama-nama bakal caleg pemilu 2019 di gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selasa kemarin. Mulai dari diva pop ternama Chris Dayanti, mantan vokalis band Raja Ian Casella, hingga Angel Karamoy diusung oleh PDIP. Tak kalah, partai Nasdem juga mengusung sejumlah artis ternama untuk dimajukan sebagai caleg. Dari nama Ola Ramlan, Syahrul Gunawan, hingga Manohara Odelia Pinot. Tak hanya PDIP dan Nasdem, partai yang pernah datang baru seperti partai berkarya dan PSI juga dihiasi oleh nama-nama populer. Dan terakhir, di Virafest yang juga ramai diperbincangkan netizen adalah penggeledahan rumah direktur perusahaan listrik negara atau PLN Sofian Basir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga jadi perbincangan netizen di Jagatmaya. Dalam penggeledahan, KPK menyitasi jumlah dokumen yang diduga terkait proyek pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU hingga kamera CCTV. Selain kediaman Sofian Basir, KPK juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat yang berkaitan dengan dugaan aliran dana suap yang diterima oleh Wakil Ketua Komisi 7 DPR terkait kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Rio I. Empat lokasi lain yang digeledah, yaitu kediaman Eni Maulani, kemudian rumah kantor dan apartemen milik pengusaha, sekaligus salah satu pemegang saham Bec Gold Natural Resources Limited, Yohanes Budi Sutrisno Kocco. Dari lima topik tadi kita pilih satu yang akan kita bahas lebih dalam di segmen-segmen berikutnya. Kita punya hashtag atau tagar, hashtagnya adalah artis nyalek. Jadi Anda silakan ketik apapun yang Anda ingin komentari seputar topik itu. Telengkap malam hari ini kalau kita tidak manggil CEO Profetik Iwan Setiawan untuk membahas apa saja yang ramai di media sosial. Mas Iwan, ini selalu ada di tangan ya handphone? Yoi, data-datanya di sini. Oh kalau hilang bahaya, jadi apa saja yang sedang ramai diperbincangkan? Sebenarnya banyak yang ramai ya, tapi dibanding minggu lalu, ini perbincangan agak lesu di media sosial. Oh iya, maksudnya angkanya? Angkanya agak lesu, jadi kalau kita lihat ini isunya sangat big sekali ya. Jadi mulai ada hari pertama masuk sekolah, anak sekolah, ada buaya, ada dirut PLN, ada artis, ada polisi juga. Jadi mix sekali isu-isu. Capres-cawopres itu enggak ada ya? Capres-cawopres ada dan masih panas juga. Dan saya pikir akan semakin panas menjelang Agustus nanti. Tapi kalau dibahas tiap minggu juga akan membosankan di sini. Apa lagi yang kita bisa detailkan lagi? Jadi kalau kita lihat hari pertama masuk sekolah ini, itu bahasnya jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apa yang diobrolin sih? Itu yang nganter anak sekolah, ibu-ibu, bapak-bapak, Mahmud, Mahmud, muda yang nganter sekolah, kayak gitu ya. Habis itu, itu yang banyak dibicarakan di sosial media. Oke, kita lihat apa lagi yang bisa dijelaskan dari top-topik hari pertama masuk sekolah. Nah, ini masih himbauan dari ex-menteri pendidikan yang lalu. Ini yang lama kan videonya. Jadi, mengeluarkan himbauan agar orang tua memanfaatkan hari pertama untuk mengantarkan anak sekolah. Tapi, tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu juga, itu rame banget. Karena ada gerakan di media sosial, itu untuk posting foto mengantarkan anak sekolah. Habis itu, netizen satu sama lain mengingatkan untuk mengantarkan anak sekolah. Tapi nggak tahu, tahun ini sepi sekali ya. Iya, tahun lalu banyak yang cuti, tahun ini nggak. Tahun ini nggak ada yang cuti ya. Abis itu, netizen menyemangati anak-anak yang masuk sekolah juga. Oke, berikutnya, apalagi ini adalah pembantayan buaya ini. Nggak tahu sih gimana yang komentarnya. Ini yang, iya, saya juga nggak tahu berkomentarnya ya. Dan saya juga heran ya, ini ada 292 buaya yang dibantai. Kemarin di Ancol, itu ada satu buaya pun, sampai sekarang belum ketangkep ya. Ini ada 292 yang dibantai. Saya ngebayang berapa orang yang ngebantai buaya sebanyak itu. Buat yang bingung, ini gara-gara satu warga. Ada yang dijigit buaya, meninggal. Kemudian warganya marah, ngebantailah ratusan buaya. Tapi apa yang dibahas item-itemnya? Nah, again ya, jadi sosial media selalu datang dengan sesuatu yang konyol. Ratu buaya putih. Jadi ada gambar meme Susana, waktu main film Ratu Buaya Putih, itu menanyakan orang-orang yang kemarin ngebantai buaya rumahnya di mana ya. Jadi kayak Susana menghantui balas dendam itu. Kemudian pembantayan dilakukan setelah almarhumah Sugito dimakamkan. Ini yang korban itunya ya. Tapi banyak juga netizen yang akhirnya mengecam pembunuhan. Oh, ini tonenya berarti lebih kemengecam ya? Tonenya lebih mengecam ke pembunuhan terhadap buaya-buaya ini daripada empati terhadap orang yang dimakan oleh buaya. Ini agak-agak mengejutkan buat saya juga. Mengaku lebih sedih mendengar soal kematian buaya daripada manusianya. Tapi videonya memang gambarnya... Gambarnya juga cukup mengerikan gitu ya. Dan ini kan sebenarnya bahaya juga dengan banyaknya buaya yang terbunuh. Kemudian kalau gak dikubur dengan segera, itu kan membahayakan buat manusia juga. Oke, kita lihat lagi topik berikutnya. Ini juga menarik perhatian di root PLN. Kita berikin ini di kompas ini soal ini. Ini juga cukup mengejutkan buat netizen ya. Jadi semua berita yang dari KPK itu cukup mengejutkan. Tapi netizen juga cukup peduli ya dengan berita-berita. Jadi kan cukup peduli tapi gak menjadi satu isu yang cukup tajam dibicarakan. Kan ini kan teknis juga dibicarakan ya kan. Teknis banget dan isunya cukup kompleks ya. Jadi ada yang ketangkap UTT. Habis itu berlanjut dengan penggeledahan rumah di root PLN ini. Dan ini netizen juga suka menghubung-hubungkan. Misalkan yang pertama dibandingkan antara Sofian Basil dengan R.G. Lindo. Misalkan, Pelindo. Habis itu hasil penggeledahan rumah di root PLN, KPK bawa tiga koper dan empat kardus. Hal-hal yang seperti itu yang dibicarakan oleh netizen ya. Oke, berikutnya apa nih? Artis Nyalek, ini hashtag kita. Ini gimana, gimana, gimana? Ini juga rame banget diperbincangkan ya. Ini udah mulai muncul pendaftaran calon ini. Dan sepertinya kalau saya lihat ya, saya gak ada data resminya. Tapi jumlahnya lebih banyak di tahun 2014. Jumlahnya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan ini cukup menarik karena yang saya lihat, banyak artis-artis yang udah mulai, dalam tanda quote ya, menurut pengamatan saya bisa salah, yang mulai turun down, akhirnya ikut dalam caleg-caleg ini. Jenjang karir? Jenjang karir yang mulai kurang bersinar gitu loh. Oh, jadi tone-nya lebih kepada nyinyir? Tone-nya lebih nyinyir. Tone-nya lebih apa ya, khawatir. Kalau mereka tuh gini, artis-artis juga banyak yang juga berprestasi. Yang berprestasi banyak, yang pinter juga banyak. Yang gak juga banyak. Yang gak juga banyak gitu loh. Ya, lanjut. Dan ini tuh kan, polisi gadungan. Polisi gadungan. Ini juga lucu sih. Ini lucu sih. Ini kayak Halloween gitu ya. Dan tampangnya gak polisi banget gitu loh. Tampangnya gak polisi banget. Ini kayak saya yang pendek gini, akhirnya jadi seragam polisi gitu. Jadi gak cukup meyakinkan. Sadar ya. Tapi yang cukup heboh apa coba? Ini polisi berhasil ngumpulin duit banyak. Lah ini yang ketipu kan. Banyak orang yang ketipu. Satu lagi, yang ketepu pun itu sampai disuruh push up loh. Dan mau disuruh push up. Takut sih kalau berpisah lah dia. Dan akhirnya video tuh cukup viral. Nah ini, tapi rata-rata, lebih ke heran, lebih ke apa? Ini sih lebih lucu aja ya. Ini lucu. Jadi polisi ini ditangkap di daerah yang cukup rame di Casablanca. Abis itu yang lebih lucu lagi. Polisi ditangkap oleh polisi gitu loh. Dan ini gayanya aja yang menurut saya lucu banget. Dan itu cukup viral kemana-mana. Tapi netizen selalu nyinyir kemana-mana. Dan dihubungkan ke politik lagi gitu. Mahab na netizen dengan segala komentar. Yes. Iya, 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 iya. Oke. Mas Iwan, tapi kita seperti biasa ada duduk di kursi kehormatan yang gak seberapa bagus itu. Tentu ngarep lebih, walaupun baju aja udah keren banget ya. Yang akan kita bahas adalah artisnya like, ada hashtagnya juga. Hashtagnya adalah artisnya like. Anda juga jangan lupa ikut berkomentar. Tetap bersama kami. Ada tiga narasumber yang kami hadirkan di studio Kata Netizen kali ini. Mas Iwan, jangan. Oke. Jangan untuk mengulusi. Iya. Terima kasih ya. Tetap bersama kami di Kata Netizen. Terima kasih. 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 Sayairemulek. Gitu gak sih? Masih laku gak sih? Pada film saya yang ke... Oh wow, anda artis sama Badut-Badut Kota itu ya? Pemainnya juga. Jahat, jahat. Itu film bagus banget. Ini tahun berapa, Mak? Waktu itu saya masih muda sekarang. Boleh jawab pertanyaan. Kita aja tahunnya lupa. Saya udah riset 93, betul kan? Tapi waktu itu... Dapat 25 ribu kalau gak salah ya? Waktu itu ya? Sampai di jajairin loh. Uangnya banyak banget tuh. Ini apa? Dapat 25 ribu apa? Makanya nonton filmnya. Biasanya belum lahir, maaf. Itu wawasan aja. Eh, tadi apa pertanyaannya? Jadi orang kita tuh masih... Kan banyak partai sekarang menggunakan artis. Nasdem sebut saya. Banyak banget itu artisnya. Emang orang-orang kita, pemilih kita tuh masih... Masih laku gak sih jualan artis itu kasarnya gitu? Ya, masih. Karena populer itu kan satu kaki. Sudah satu kaki menuju Senayan sebetulnya. Karena populer kan. Jadi kalau misalnya Riko ketok pintu rumah saya. Dengan Mas Dede ketok pintu rumah saya. Pasti yang saya suruh masuk Mas Dede. Karena dia lebih ketok gitu ya. Nah itu satu kaki maksud saya. Jadi pada saat sudah dikenal, orang tuh lebih mau mendengarkan. Jadi dengan fenomena hari ini memang ya mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa... Memang partai politiknya cari suara instan untuk kursi DPR. Ini pertanda apa? Pertanda baik sebetulnya buat artisnya. Karena... Kenapa? Nah iyalah. Kan sekarang begini artis-artis itu kan banyak banget ya pesor-pesor. Dan terus ternyata kepopuleran mereka kemudian diapresiasi oleh partai politik untuk membantu mereka gitu ya. Menyalurkan aspirasi. Bagus setuju. Yang bagusnya itu bukan bagus buat artis aja. Tapi buat masyarakat juga lebih mengenal calon legislatifnya. Itu maksudnya gitu. Bukan bagus buat artisnya aja. Anu Azmari aja diilatin. Jadi itu juga simbiosis mobilisme seperti yang tadi masih dikatakan. Dan buat saya ya sias-sias aja. Boleh, boleh. Kan komen dari netizen itu banyak wah mentang-mentang artis apalah banyak banget komen-komen yang tentu ada juga tau miring. Anda ingin komentar apa soal itu? Kalau netizen sih ya. Udah biasa ya. Ada yang miring, ada yang lurus ke kiri, lurus ke kata. Kita lihat dulu apa komentar-komentar dari netizen. Artis nyalek mulai marak lagi. Moga benar-benar bisa amanah dan mau susah payah memperjuangkan rakyat. Mau ya. Berikutnya ada dari Melvin Zainuri, calon dari kalangan artis udah. Akademisi dan pengusaha juga udah. Yang belum nyalek mah selebgram, youtuber dan artis TikTok. Artis TikTok apa itu? Ada itu ada. Ini loh. Artis TikTok. Nanti kita bahas lagi. Nanti kita bahas. Dari Lupi. Ketika media ramai artis pada nyalek, ya nggak apa-apa kalau kapasitas mereka bagus. Kalau nggak, jadi menurut dia sih mungkin nggak ada hubungannya ya artis apa nggak. Yang penting kapasitasnya gitu ya. Oke berikutnya. Banyak banget artis yang nyalek. Saya takutnya nanti negeri ini makin banyak drama. Kalau nggak ada sutradaranya nggak ada drama. Mas, jadi tolong dijawab dari netizen. Saya pikir apa ini? Kataan Mbak Ayu benar ya. Saya mengimbang karena beliau lebih tua dari saya. Oh iya. Pokoknya sekarang semuanya Mbak Ayu benar. Iya. Jadi begini. Memang benar bahwa ada sutradara. Sutradara itu kalau di dalam politik tentunya kita berbicara adalah tokoh-tokoh yang lebih besar daripada para caleg atau para anggota parlement itu sendiri. Masing-masing ini pasti menginginkan bahwa oke bagaimana jika bangsa ini ke arah sini. Maka ini yang anggota parlement atau di DPRD mereka akan bersuara agar ini menuju ke arah yang seperti diinginkan. Ada juga yang mengatakan bangsa ini mustinya seperti ini. Maka artis-artis atau siapapun anggota parlement juga akan digerakkan untuk berbicara menuju ke arah sana. Jadi apa yang disampaikan tergantung sutradara benar. Dulu bakal jadi artis, acting dan lain-lain itu ngebantu nggak jadi anggota Dewan? Sebetulnya menurut saya yang bermanfaat bukan itu. Karena sampai sekarang juga masih banyak artis ketika harus public speaking. Dia juga nggak bisa ngomong apa-apa. Wawasan. Apa yang disampaikan tadi oleh Malu. Oh lumayan ya. Saya nanya dong ke Mbak Dede. Jadi apa sebetulnya, bagaimana cara membedakan memperlakukan fans dengan konstituens sebetulnya? Karena kan saya takutnya begini. Nah ini para artis-artis yang baru masuk ini, Mas Dede yang belum berpengalaman, itu merasa mungkin konstituen mereka sama dengan fans mereka. Yang artinya ya sekedarnya aja tuh bisa gitu. Nah itu gimana waktu itu? Memang agak menjengkelkan ya. Saya ketika dari dulu masuk di politik selalu dikatakan bodoh lah, nggak bisa apa-apa. Selalu, selalu. Kita artis itu kan selalu dianggap second grade people. Karena dianggap tidak tahu apa-apa. Padahal itu profesi juga. Profesi. Artis itu susah. Ya kan Mbak Ayu ya? Jadi artis itu susah. Tetapi poinnya disini adalah, poinnya adalah mereka punya empati yang besar. Jadi ketika bertemu dengan fans, ada empati disitu. Contoh, Mbak Ayu ini kalau ketemu dengan fansnya, pasti dia akan menyapa. Dia akan pegang. Apa kabar? Gimana? Sehat ibunya? Nah itu akan terjadi two-way communication. Pada saat itulah mungkin sih ibu akan mengatakan, Mbak Ayu, anak saya sakit, tapi saat ini nggak bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Oke, saya akan mencoba melakukan sesuatu. Itu empati itu adalah window, pintu menuju kepada terjadinya komunikasi politik. Itu juga penting dimiliki seseorang ketika dia menjadi seorang rakyat. Jadi bayangkan, apabila empati itu tidak ada, mungkin seorang politisi yang gagah, yang mungkin dengan perlente, bisa saja ketika ditegur orang, Pak saya boleh nanya nggak? Maaf saya sibuk. Bisa saja. Mungkin nggak? Emang ini benar wakil rakyat ya. Ini jawabannya. Make sense langsung. Berikutnya, kita lihat komentar lain dari Dwi Indra Sari. Banyak artis nyalek, masih penasaran. Mereka bisa apa sih emang? Oke, nanti akan dijawab. Berikutnya, dari Mikaela underscore Tasha, memang sih artis juga boleh nyalek. Tapi apa yakin bisa mewakili rakyat, atau hanya sekedar cari peluang kerja baru saja? Ma'ayu. Buat saya, nyalek itu, turun ke masyarakat itu saya bukan sebagai artis. Tapi memang bagian dari masyarakat, ada kebersamaan, dan itu bagian dari keluarga besar. Jadi memang tempat yang saya pilih pun itu adalah tempat yang memang ada kaitannya dengan sejarah emosi keluarga saya. Berarti Mbak Ayu juga udah belajar hal-hal teknis soal dapil dan lain-lain itu ya? Nah, saya rasa udah alami ya, seperti Mas Dede bilang, kami artis adalah orang yang memang punya skill dalam berkomunikasi. Kami artis. Yang bisa ingat sering muncul di TV. Itu selebgram. Iya, selebgram. Kemudian, seperti Mas Dede bilang, empati. Saya ingat di TV, waktu ada kejadian longsor, itu Mas Dede dengan tulusnya mengangkat korban, dan membawanya itu, saya kalau ngomong sekarang merinding. Jadi memang itu bukan dibuat-buat seadanya. Memang artis itu punya empati yang tinggi, dan insya Allah itu bisa bermanfaat, dan masyarakat juga bisa percaya ya, dan melihat juga. Dan masyarakat sekarang juga kan pintar. Dia tidak memilih sembarangan gitu. Saya penasaran, kalau caleg-caleg ditawarin oleh partai, atau menawarkan diri itu, ngeluarin uang, atau justru dapat uang ya, usah jadi kita bahas di kata netizen, hashtagnya artisnya. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton! 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 Presiden Jokowi Dodo juga ingin menonton! bagaimana rasanya menonton! Bagaimana rasanya naik di kereta bandara ini! ini rame-rame-rame-nya nih ya! bisa dilihat tuh rame-rame-nya! Abdul Ladut dari Sudan dan Widya sedang bersama dengan keluarganya. Say hi! saya membuat mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. dia diponis kanker mata waktu umur satu setengah bulan. Jangan lupa komentar hashtag artisnya. saya mau ngetes penonton yang ada di depan. oh iya di ribu saja. namamu siapa? Yasmin. Yasmin kamu lembah sekali malam ini. Yasmin ada tiga orang di sana di depan kamu. dua artis, satu non artis. non artis. kalau kamu nyoblos, nyoblos siapa? pilih mana ada tiga itu? TET! kelamaan. kamu siapa? ayu azari. kalau jadi ibu? dede. kamu di satu lagi makanya. oke satu lagi, satu lagi. kamu pilih artis atau yang non artis? kasihan dong itu gak ada yang memilih. artis. artis kenapa? karena lebih ini aja apa? lebih bisa ngomong ini sama masyarakatnya. oooh. udah dapet jawabannya? iya. belum? kita tinggalkan nasinya habis nanti. oke. saya mau ke mba ayu dulu. mba ayu jadi ketika di menawarkan diri atau nanti ditawarin dan ketika menurut anda nanti anda akan mendapatkan uang atau justru mengeluarkan uang? mengeluarkan yang jelas. kenapa begitu? ya pastinya lah. kalau kegiatan politik itu kan seperti kita berorganisasi atau satu kumpulan yang memang buat masyarakat. jadi bukan bukan nyari uang sebenarnya. jadi berkontribusi. silangnya akan mengeluarkan uang tapi petikan wawancara berikut mengungkap bahwa ada politisi yang ketika pindah partai justru mendapatkan uang cukup banyak. kita lihat SOT dari ketua umum Pansul Kifti Hasan. kalau luki transfer 2 miliar dari 5 miliar boleh terima transfer 5 miliar tapi baru terima 2 miliar dia SMS ke saya ada WA nya selain karena PAW ya. itu kalau semua diukur pakai uang kalau pilihan bupati uang pilihan gubernur uang pilihan depur uang pilihan apa-apa uang semua uang ya saya kira kehancuran akan datang. Mas Dede dapat uang atau mengeluarkan uang? mengeluarkan uang. mengeluarkan uang? mengeluarkan uang. cukup banyak? untuk yang mana nih? oh kan yang komisi 7 sempat yang komisi 9 juga sempat kan ya? iya. itu gimana? saya kan dari 2004 ya dari 2004 pasti ketika kita diturunkan sebuah daerah kita harus bergerak dan untuk bergerak menggerakkan tim sukses relawan itu membutuhkan uang. nah anda juga kan sempat pindah dari PAN ke Demokrat iya. kalau tadi yang disebut oleh Pak Zul Kim Frih Hasan pindah ke Nasudem dapat 5M itu praktek seperti itu menurut anda gimana? wajar memang ada atau gimana? saya nggak tahu ya apa yang terjadi dengan kawan-kawan di luar tetapi kalau prinsip dasar berpindah itu adalah karena aktualisasi diri jadi bukan nyari uang kalau nyari uang itu namanya bukan politisi dok pedagang kalau kita mencari aktualisasi diri mencari tempat kita untuk bisa mengekspresikan diri kita lebih baik itu silahkan mas Andri kalau ini kalau ada yang cari uang saya kalau anda dapat uang aduh mukanya tolong jangan gitu diubah lagi kalau misalnya mahan dapat uang keluar uang itu dalam dunia politik gimana sih? gimana-gimana? kalau untuk orang awam kan pasti nanya nih ini pasti dapat uang ini keluarin uang itu menjelaskannya gimana? susah menjelaskannya Riko kalau ditanya itu pasti jawabannya akan mengeluarkan uang semua gitu kan walaupun sebetulnya dapat uang juga kan digaji juga gitu tapi saya nggak mau kita terjebak di sana tapi yang kita lihat itu sebetulnya kan begini DPR ini bukan sebuah rumah mewah yang bagus kinclong loh nanti tanya juga Mas Dede tapi kalau gini Kang kalau di berbagai hasil survei DPR itu termasuk yang di bawah letaknya dibandingkan lembaga-lembaga negara lain yang dipercaya oleh publik jadi artinya memang tidak tidak bagus tidak mewah gitu nah kalau semuanya orang-orangnya seperti Mas Dede ini sih seperti Kang Dede enak gitu turun langsung ke lapangan membantu langsung atau nanti misalnya Mbak Ayu masuk ke sana turun langsung ke lapangan nggak cari uang justru mengeluarkan uang itu pasti akan lebih indah itu Mbak Ayu punya pengalaman juga kan anaknya nyaleg ya betul waktu itu ngeluarin uang atau keluar ada operasional tapi memang waktu itu sifatnya masih belajar jadi memang targetnya bukan untuk untuk menang masih terlalu muda juga dia waktu itu masih umur 22 tahun tapi kemarin waktu kebetulan anak saya juga nyaleg iya jadi muda anak ini nyaleg iya betul jadi tahun lalu dia udah turun kan memang aktif disitu dia sempet lagu jalan itu dia nangis dia bilang Mam saya pikir nanti saya punya gaji saya bisa mandiri tapi kelihatannya saya malah akan keluar banyak gajinya nggak akan saya ambil dia bilang dia nggak tega lihat masyarakat jadi memang kebanyakan memang kalau member of parliament ya legislator itu kalau yang punya hati malah dia lebih mengeluarkan banyak untuk keperluan kenapa kita bahas ini karena screenshot perbincangannya juga ramai sekali di media sosial tentu nah ini adalah screenshot yang juga ramai di media sosial soal tadi pindah partai kemudian mendapatkan uang tapi Mas Dede kalau melihat pengalaman anda di beberapa tahun ini yang dari artis kemudian jadi anggota legislator semuanya bisa bertahan dengan baik kalau anda kan sudah teruji misalnya tapi apakah bisa compatible dengan dunia yang baru di legislasi? ini bukan kapasitas saya untuk ngomongin teman-teman sesama artis kalau anda melihatnya susah nggak menyesuaikan dirinya? ritmenya kan beda pasti mungkin kalau menurut saya begini ya ada satu hal yang paling esensial ketika kita menjadi seorang wakil rakyat maka yang harus kita perhatikan adalah suaranya masyarakat maunya masyarakat jadi bukan maunya kita nah untuk bisa merubah attitude dari maunya kita menjadi maunya masyarakat saja itu susah satu contoh kalau artis masuk tiba-tiba semuanya rame-rame masuk di komisi kebudayaan padahal yang dia wakili yang memilih dia belum tentu seniman ada buruh ada nelayan ada petani ada tukang rokok ada tukang beca yang semua memiliki permasalahan yang berbeda jadi dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa saya artis maka saya harus ngurusin budaya saya saya misalnya katakanlah saya artis tapi saat ini saya harus ngurusin oh buruh saya ngurusin kesehatan orang sakit dan seterusnya dulu ada komisi 7 energi malah ya dulu malah energi jadi nanti dari situ kita bisa akan bisa melihat apakah yang diperjuangkan oleh kawan-kawan selebriti atau apapun juga namanya itu apakah based on orientasi dia atau dia berbicara kepada masyarakat masyarakat itu luas sekali mahasiswa itu juga termasuk masyarakat kita juga punya screenshot bantahan dari lukehakim kan sempat dibicarakan karena menerima berapa miliar karena pindah ke nasdem lukehakim bantah di bajak nasdem dan dimodali 2 miliar jadi gak benar di bajak saya tidak menerima uang sepeserpun sampai saat ini itu menurut lukehakim bahkan dia bilang Zulkifri Hasan mengandang-andang dan asal bicara ini bantahan dari lukehakim dan dia gak pernah WA Pak Zul dan gak pernah SMS begitu nah Mas Henry kalau tadi dari penonton aja yang milih kebanyakan artis yang non-artis tapi kan sebenarnya bukan masalah artis atau gak artis tapi masalah kualitas dibalik itu semua gimana supaya warga akhirnya bisa hey bukan cuma sekedar familiar faces aja gitu gini yang harus juga di berikan edukasi artis atau pekerja seni ini profesi yang sama susahnya dengan dokter atau lawyer makanya kita gak jadi mereka ya iya makanya iya iya anda iya kita saya sebentar lagi karena sudah duduk disini wow sudah artis wow sudah artis tuh kan lah boleh substansi yang penting enggak enggak ini saya tanya sudah berapa episode tiga Mas itu juga menggantikan orang jadi tolong mendoakan aja supaya selesai lanjut tadi mau ngomong ini jadi nah kemudian kalau sudah diberikan edukasi bahwa menjadi pekerja seni itu juga membutuhkan talenta dan kapasitas maka tidak ada bedanya pada saat menjadi anggota DPR nah yang harus disadari oleh para calon-calon anggota legislatif ini adalah bahwa mereka itu jangan mau hanya dijadikan vote gators tapi yang paling penting lainnya juga adalah DPR ini bukan safety net dari karir gitu walaupun di beberapa partai politik karena mereka harus mengejar 4% akhirnya mereka menciptakan artis ini sebagai vote-vote gators saja gitu nah ini yang jangan mau artisnya dan di satu sisi parpolnya juga jangan mau dijadikan safety net kenapa? kan win-win kalau tadi kata Mas Dede artisnya juga ya saya khawatirnya begini Mas Roki ya Riko Riko ya gak apa-apa kalau Dede gak kenal saya wajar ini karena baru 3 episode baru 3 episode jadi begini saya hanya khawatir kawan-kawan ini juga sekian banyak ini hanyalah vote gator karena apa yang tadi mengejar 4% tadi jadi menurut saya disinilah konteks pendidikan pengkaderan dari setiap partai sebelum mereka terjun mereka harus mendapatkan pendidikan mereka harus dapat penggojelokan yang konteksnya adalah kita berbicara masalah kebangsaan masalah kemasyarakatan masalah isu-isu sosial ekonomi, politik, hukum dan sebagainya ini harus dipahami dulu supaya apa? supaya tidak hanya menjadi vote gator tidak dimanfaatkan dalam tenaga kutif karena dengan sistem yang sekarang sistem send langwe itu suara partainya harus banyak nanti baru dibagi nah kalau artisnya dia banyak suara partainya tidak banyak tenggelam pasti akan hilang juga nah itulah makanya saya menduga banyak partai menggunakan selebriti bukan artis selebriti yang terkenal tokoh-tokoh publik masukin supaya suara partainya naik baik mas Dede karena ini judulnya kata netizen nanti marah netizennya kalau nggak dibacain lagi apa kata mereka dari Samsudin Haris parpol berlomba usung artis dan selebritis jadi caleg kalah populer dan tidak punya modal kader-kader parpol acap kali tersisih ironis parpol jadi mirip event organizer bagi mereka yang populer punya modal dan memiliki relasi nepotis dengan ketua umum partai ketimbang sebagai wadah mendidik pemimpin oke berikutnya dari Rangga gemes sendiri lihat daftar caleg yang makin banyak dinaungi artis-artis mesin regenerasi parpol kelihatan mandek dan nggak ada inovasi buat nerbitin kader-kader baru kita lihat kreasi dari netizen apa ya apa ya lantai-lantai lantai-lantai ibu caleg lahiran pusat boleh-boleh ini populer juga berikutnya ketika menjadi artis ketika menjadi caleg ketika gagal kesenayan oh artis lagi oke berikutnya pak aku sekolah sampai SLTA aja ya kan udah bisa jadi caleg SLTA orang tua nih yang bikin Mas Iwan kalau kita lihat soal artis jadi nyaleg ini rata-rata netizen komennya soal apanya jadi kalau kita lihat secara umum nih ya secara umum ada yang memuji ada yang ini tapi kalau secara umum dilihat itu ada kegelisahan di netizen ada doubts doubts apa ya keraguan gitu ya kalau secara umum tonenya seperti itu tapi tadi saya mau menanggapi Mas Henry yang bukan artis ini ya bahwa artis atau selebritis di garis bawah ada artis hanya profesi aja tapi satu hal yang membedakan selebritis dengan profesi yang lain kayak gini dalam marketing research atau political research awareness is everything apalagi di politik apalagi di Indonesia yang demokrasinya masih menuju kematangan belum matang bener jadi awareness is everything dalam politik Indonesia jadi make sense apa yang dilakukan jadi masuk akal banget kenapa partai-partai akhirnya mengeluarkan banyak selebritis-selebritis ini hal yang baik buat warga menurut saya enggak karena gini saya mau membolehkan gini banyak orang-orang yang yang punya capabilitas juga tapi enggak punya nama seluruh siapa enggak terkenal harusnya menurut saya partai politik ini invest their time invest their money untuk grooming orang-orang ini dan saya tidak mengatakan bahwa artis tidak semua artis tidak capable banyak yang capable banyak yang bagus dan biarkan mereka berkompetisi untuk menuju kesenayan ini tapi satu lagi mereka akan diuntungkan dengan tadi awarenessnya udah tinggi banget kemudian setelah awareness mereka tinggal convert ke consideration consideration yang akhirnya orang akan mempertimbangkan untuk memilih mereka setelah consideration baru mereka akan memutuskan memilih atau tidak yang ini tidak dipunyai oleh profesional-profesional yang lain di luar selebritis terima kasih kelas marketing politiknya nanti kita lanjutkan kembali tapi bicara awareness kita juga mesti ngomongin soal menteri pemuda dan olahraga Malaysia yang juga rame di media sosial menurut saya dia pinter bikin awareness ke banyak banget orang tetap di ikatan netizen kami segera kembali terima kasih terima kasih kalau disebut penduduk ilegal saya gak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara yaitu KTP DKI terima kasih 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 Nah soal artis nyalai kesimpulannya jadi Anda aja juga yang milih harus riset siapa artisnya dan apa latar belakangnya bisakah membawa ke perubahan yang baik untuk Anda. Bukan hanya sekedar terkenal. Nah bicara terkenal ada satu pejabat di Malaysia yang digandrungi cewek-cewek Menteri Pemuda dan Olahraga. Kemarin dia ke Indonesia bikin vlog dengan Presiden Republik Indonesia. Kita lihat. Saya Jokowi Toto, Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini saya bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga dari Malaysia. Menteri Pemuda dan Olahraga dari Malaysia. Ya, belum syatik. Menterinya belum syatik. Menteri yang termuda di Malaysia. Terima kasih. Pak Menteri Sadiq, beliau mahu menyapai Indonesia. Berulah Sadiq, silakan. Pertama sekali terima kasih kepada Bapak. Saya nak katakan Bapak ini idola kepada saya. Dan saya tak yakin banyak anak muda di Malaysia dan Indonesia. Terima kasih dan saya di sini. Indonesia dan negeri yang sangat cantik, yang sangat dekat dengan Malaysia kita serupun. Dan satu keluarga. Tadi bila saya tengok infrastruktur persiapan Dukan Asia itu amat baik. Dan saya memang akan datang jauh lebih banyak kali. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Mas Endi, kemasan itu penting ya dalam politik atau dalam pemerintahan kalau Anda melihatnya gimana? Soal kemasan. Ini kan kemasannya bagus tadi, jadi banyak menarik perhatian. Ya, sangat penting sih. Dan, tapi ini ya, Pak Jokowi ini nge-vlog ini udah dijadikan kebiasaan. Jadinya makin ke sini tuh makin biasa aja menurut saya. Karena sering banget dia nge-vlog gitu, walaupun ya akhirnya sekarang pada saat dia nge-vlog dengan bro sadik itu ya kan yang kita liatin bro sadiknya. Karena Pak Jokowi ini udah keseringan juga. Nanti, apa, mestinya dia membuat sebuah gaya baru lah ya. Dalam nge-vlog? Ya, bukan cuma nge-vlog, tapi gaya baru kan banyak ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh netizen saat ini kan. Vlog memang sudah pernah beliau. Tapi kalau nge-vlog lagi, nge-vlog lagi, nge-vlog lagi, akhirnya kan jadi biasa aja. Gitu aja, oke. Ya, akhirnya kan sekarang semua orang ya ngeliatinnya, ngeliat bro sadik itu. Bro sadiknya, oke bro. Kita lihat apa kata netizen soal video yang tadi. Ini adalah... Kan emangnya jomblo gak ya? Kayaknya sih gitu. Kalau kata Pak Jokowi meninjau gelora jakabari, Pak Lembang, saya mengajak serta bro sadik. Lagapnya Syed Sadik Abdul Rahman, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia. Dari topi saya bundar, mereply presiden. Sering-sering Pak bikin vlog sama yang ganteng-ganteng. Kan ada tuh hajudan Bapak yang ganteng-ganteng. Mas Teddy, Mas Syarif, gak tau lagi namanya. Sama pas pampres juga untuk ambil hati cewek-cewek, Pak. Itu juga kalau Bapak berkenan. Nah, itu kan akhirnya memang bukan ke Pak Jokowi-nya. Pak Jokowi-nya udah kepenting lagi. Iya, jadi gak yang lainnya. Oke, ada lagi. Berikutnya dari Hamdi. Dengan adanya Asian Games 2018 di Indonesia, Indonesia menjadi ngetop. Indonesia semakin maju dan indah. Berkat Bapak Jokowi, presiden kami yang sangat amanah. Semoga sehat selalu ya Bapak Presiden. Rakyat selalu mendoakan Bapak. Amin. Berikutnya, yang muda yang berkarya. Di Indonesia, kapan juga ya ada menteri yang muda dan ganteng. Dan paling penting harus baik. Dari Yusuf juga ganteng. Ada fenomena yang menarik ya. Ada fenomena yang menarik ketika piala dunia kemarin. Antara Presiden Prancis, eh Perdana Menteri Prancis dengan Presiden Kruasia. Ini dua-duanya sama-sama ganteng dan sama-sama cantik. Di tengah-tengah ada Putin. Jadi artinya apa? Artinya saat ini netizen di seluruh dunia pun, ya senang melihat pemimpin-pemimpinnya itu good looking. Oke. Jadi gak ada yang salah dengan good looking. Gak ada yang salah dengan menteri ini. Saya tahu nih arahnya mau kemana. Kemana, kemana. Kemana nih arahnya. Mbak, itu cukup. Saya ada melihat. Tapi Mas Iwak setuju gak? Selain tadi kalau kata Mas Andri, mestinya melakukan sesuatu. Ini juga bisa tentu bermanfaat buat yang mau nyalek kan. Cara-caranya mesti baru. Kalau Anda di mana melihatnya? Kalau menurut saya calek-calek ataupun Presiden orang pemerintahan, emang sekarang lagi di-challenge dengan gaya komunikasi mereka. Kalau gaya komunikasi mereka masih zaman dulu, masih gaya-gaya kelurahan, orang gak akan dengerin lagi. Yang ngaku yang kayak apa sih? Yang gak laku. Mereka butuh berkreativitas, mereka butuh berinteraksi. Sekarang zaman sosial media, kayak bro sadik ini ya, dia menjadi menteri itu gak langsung jadi menteri. Tapi kalau dilihat dari history digitalnya, nih anak emang cocok jadi mentora gitu loh. Pemuda? Pemuda dan olahraga Malaysia, dari jejak digitalnya udah kelihatan aktivitas dia ini. Nah, calek-calek ini harusnya menyusun seperti itu. Jadi masyarakat gak kaget. Tiba-tiba selebritis jadi calek, rekam jejaknya itu gak ada yang sama sekali cocok ke situ gitu loh. Jadi jejak digital dihapusin aja tuh ya semua-semuanya ya? Saya pikir iya. Tapi itu tadi, gak ada Presiden dunia yang melakukan vlog sekarang ini. Even di pemerintahan sekarang ini pun, komunikasi masih cenderung boring. Saya pikir apa yang dilakukan Pak Jokie, emang harus diimprove ya. Selain vlog ini mungkin ada gaya komunikasi lain. Tapi dibandingkan dengan komunikasi publik, figur publik lainnya, saya pikir cukup breakthrough apa yang dia lakukan. Kalau Mbak Yu melihatnya gimana? Warga kita tuh senengnya yang kayak apa? Dalam kaitannya tentang nanti Anda misalnya mau kampanye dan lain-lain. Kalau Anda membacanya gimana? Masyarakat Indonesia ya atau khususnya masyarakat Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Timur. Itu masyarakat Betawi yang memang sangat apa adanya dan menyukai keterbukaan. Jadi ngomongnya sendiri juga harus yang bisa mengerti mereka gitu. Jadi mereka juga senengnya dengan orang yang mereka bisa mengerti gitu. Dan sejauh ini Anda merasa bisa mengerti mereka? Ya saya memang dari situ, memang orang situ. Saya yang ada Timur juga dan saya mengerti dari tadi. Oh wow, akan milih lah. Bilum? Ini ngelih siapa? Iya. Saya nanya, saya nanya. Enggak ini akan jadi konsultan aku nanti ya. Amin. Tapi yang cocok, sekali lagi dari apa yang kita bahas hari ini, pelajarannya adalah mesti buka jejak digital orang-orang yang akan Anda pilih nanti di Pilek maupun Pilpres 2019. Semoga pemimpin kita pemimpin yang baik. Terima kasih Mas Dede Isu. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih. Mas Iwan, sampai ketemu lagi depannya. Tidak kesan tanpa kehadiranmu. Anda juga tetap saksikan kata netizen setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Riko Plamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!